Nah, ini menyambung dari pertanyaan teman-teman ya, faktor apa saja sih dok yang mempengaruhi durasi dari lamanya seseorang mengalami depresi? Pada kesempatan ini, saya Dr. Kerti, spesialis kedokteran jiwa akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke DM saya. Nah, salah satunya adalah yang pertama itu tipe dari depresi itu sendiri. Jadi, biasanya kalau depresi itu merupakan kejadian pertama kali, durasi depresinya mungkin lebih singkat ya teman-teman dibandingkan depresi yang terjadi berulang kali. Dan ada beberapa juga tipe depresi ya teman-teman selain major depressive disorder. Ada yang tipenya seasonal atau berdasarkan musim, jadi kalau misalkan pas musim dingin muncul gitu depresinya. Jadi kalau udah musim dinginnya hilang ya, udah menghilang gitu. Ada postpartum depression juga, kemudian ada persistent depression juga, ada atypical gitu, ada yang bipolar, ada unipolar. Jadi tipe-tipe itu juga akan mempengaruhi durasi dari depresi masing-masing dari teman-teman yang mengalami depresi. Yang kedua, apakah teman-teman menjalani pengobatan atau tidak? Bagi mereka yang melakukan pengobatan segera setelah mengalami gejala-gejala depresi itu, dikatakan durasi depresinya lebih singkat dibandingkan mereka yang tidak melakukan pengobatan teman-teman. Pengobatan ini bisa farmakoterapi ataupun psikoterapi ya teman-teman. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi juga adalah yang ketiga, penyebab depresi itu sendiri. Misalnya kalau penyebabnya itu bisa diidentifikasi dan bisa modifikasi, durasi depresi tentu lebih singkat. Misal, ketika teman-teman berada dalam suatu hubungan toksik, di mana pasangan melakukan KDRT kepada teman-teman. Ya, misalnya melakukan kekerasan tidak hanya fisik, tapi juga secara emosional, verbal abuse gitu. Kemudian ketika teman-teman bisa meninggalkan hubungan yang toksik itu, durasi depresi tentu lebih singkat dibandingkan teman-teman yang bertahan dalam hubungan toksik. Itu contohnya teman-teman ya. Kemudian apa lagi nih yang mempengaruhi durasi dari lamanya teman-teman mengalami depresi? Yang keempat tentu saja derajat atau severitas beratnya durasi dari depresi yang teman-teman alamin. Tentu pada mereka yang mengalami depresi berat itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mereka yang depresi ringan untuk mencapai recovery teman-teman atau mendapatkan remisi. Ya, karena severitas atau derajat beratnya tadi. Kemudian yang kelima adalah andainya setidaknya support psikologis. Bagi mereka yang memiliki support psikologis misalnya dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari kerabat, dari pacar, pasangan gitu ya atau anak, itu durasi depresinya lebih singkat, lebih pendek dibandingkan mereka yang tidak memiliki support sosial atau support system. Yang terakhir faktor yang mempengaruhi juga dari lama atau tidaknya seseorang mengalami depresi itu adalah perubahan lifestyle gitu teman-teman. Misalnya, orang yang tetap mempergunakan alkohol gitu ya, durasi depresi dibandingkan yang tidak gitu, itu durasi depresinya lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak menggunakan alkohol. Atau mereka yang berolahraga, meditasi, mengembangkan mekanisme coping yang baru seperti journaling, itu durasi depresinya lebih singkat dibandingkan yang tidak makan tersebut. Semoga teman-teman paham ya, jadi ada faktor yang mempengaruhi mengapa durasi depresi seseorang antara satu orang dengan orang lain itu berbeda meskipun pengobatan atau penanganannya itu sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.